Improved Our Skills, Volume 1 ini webinar yang berisikan tentang cara membuat CV yang benar dan menarik. Pada IAS Volume 1 kali ini, mengangkat tema Prepare the Bright Future from Now dengan harapan seluruh peserta yang ada dapat mengasah dan mengembangkan kemampuan kita untuk bekal kita nanti di dunia. Kita akan dibadahi untuk belajar bersama supaya ke depannya nanti bisa mempersiapkan dengan baik dirinya untuk terjun setelah dunia berkuliah. Nah teman-teman, marah sumber kita pada pagi hari ini luar biasa banget nih. Karena beliau sudah memiliki 11 tahun pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia. Seperti pada tahun 2010 hingga 2011, beliau pernah menjabat sebagai Senior Human Research and Recruitment Executive di Bell Mobility. Lalu pada tahun 2012 hingga 2016, beliau menjabat sebagai Senior People and Culture di Leo Burnett. Dan juga dari tahun 2020 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Global People Business Partner di Gojek Bengaluru, Kanataka. Selain itu, narasumber kita merupakan lulusan dari Universitas Gunaderma, jurusan Kastra Inggris. Wah keren banget ya teman-teman. Lalu Pak Jogani, pengalaman beliau didukung oleh beberapa faktor, seperti advertising creativity industry, digital content publisher, executive search frame, dan masih banyak lagi. Baiklah, tanpa menunggu waktu, mari kita sambut Kak Pancanita Manalu yang akan menyampaikan materi terkait dengan CV. Kepada Kak Pancanita Manalu dipersilahkan. Halo, can you guys hear my voice? Bisa denger ya? Ya, bisa Kak. Oke, hi, good morning. Good morning from Bangalore. Di sini masih jam 7. Di Indonesia udah jam berapa ya? Jam 9 lewat. Jam 9 lewat. Oke, no problem. I'm having my coffee, so I hope you all are having fun, relax. Karena ini gak serius, kita ngobrol-ngobrol aja oke? Makanya tadi di chat saya bilang, give a good question. Jadi sekarang aku mau kasih tau dulu, whatever question, whatever doubts, kayak penasaran pengen tau rekrutmen itu gimana sih? Jadi kita bisa discuss more than just CV today. Oke, gak ada pertanyaan yang stupid, gak ada pertanyaan yang shallow. Aku akan address everything. Selama ada di pikiran kamu, ini apa ya? Gue belum yakin. Put it there, right? So, this morning we're gonna learn about basic thing on how to create a CV. Right? Can we start sharing the deck? Ya, bisa. Untuk Maitia mohon bisa screen ke materi hari ini. Oke, so pagi ini kita mau belajar bareng ya. Belajar, kalau dari aku mau sharing nih, dari pengalaman aku, CV yang menurut HRD bagus itu gimana sih? gitu ya. Alright, thank you host. Tadi udah memperkenalkan saya secara details. Nanti aku share sedikit lagi mengenai pengalaman aku. Alright, we can go ahead. Next slide please. Oke, so in details gitu ya, dalam satu halaman, this is my CV. So, tahun 2009 berarti berapa tahun yang lalu ini? 19 years ago, right? 19 years ago I learned about English literature. Saya dari kampung kecil di Sumatera Utara, namanya Sidi Kalang, Kota Durian. Kota Durian, Kota Kopi. I don't know how to speak English. Waktu aku masih SMA. gitu ya, tapi aku ngerasa, oke, kemampuan berbahasa Inggris itu sangat dibutuhkan in the future. So, aku masuk ke Gunadharma belajar bahasa Inggris. Itu karena aku nggak diterima di UGM. Dulu, kepengaran saya itu UGM, terus UI gitu, dan USU. Eh, ternyata Tuhan bilang, nggak di situ, you have to go, get out of your comfort zone, keluar dari Medan, ke ibu kota belajar semua hal, nggak cuma bahasa gitu. So, I graduated from English literature. Terus, awal-awalnya itu, saya pengen jadi newscaster. Newscaster di TV keren, ya. Jadi, saya di TV baca berita, semua orang tahu, gitu. Awalnya itu. Jadi, waktu saya graduate 2009, 6 bulan, dari bulan 10 sampai bulan 6 itu, saya struggle, gigih gitu ya, ikut semua casting untuk newscaster. Newscaster itu membawa cara berita. SCTV Goes to Campus, jaman-jaman trans TV lagi, baru booming, itu kan mereka juga nyari banyak newscaster, ya. Saya sampai ikut casting. Sampai one day, saya di Metro TV nih, udah lulus psikologi test, interview test, on-camp test. On-camp test itu, kita dikasih chances untuk shooting. Pertanyaan recording, but we have to create our own script, gitu ya. Jadi, aku create script mengenai reporting concert. Lalu, saatnya judgment day. Waktu itu ada Vivi Alidiah Yahya, ada three big people lah di Metro. Oke, so then, they rewind my recording, terus mereka bilang, Pancanita katanya gitu. Ya, you know what, kalau di TV itu, muka kita itu, akan expanded five times. Jadi, kalau kita, kalau saya misalnya, berat badan saya 60 kilo, kelihatannya kayak 80 kilo, gitu ya. I don't know how is the technical, tapi mungkin it's true. Itu satu. Nomor dua, your accent is pretty much, sangat batak banget gitu, sangat etnikal. Jadi, kita butuh yang neutral, neutral accent, yang bahasa Indonesianya itu, netral. Oh, yaudah, memang saya bahasanya, bahasa orang batak tembak langsung, gitu ya. Jadi, it's not neutral. So, it's okay. Saat itu komen yang sangat keras, itu hit me. Itu sangat tamparan yang sangat besar. Terus, saya pikir, oke, I think, memang bukan ini jodoh saya, it's not my career. Saya breakdown, breakdown for two days. On my way, ini aku mau tunjukin caranya, kenapa aku jadi HRD ya. On my way, going back, itu di, di angkot nih, bukan angkot, apa ya, bus yang gede itu, bus Deborah, dari Kedoya, ke Depok dulu, saya masih di Depok. Saya waktu itu, Job Portal masih cuman ada Job TV sama Job Street. Tapi Job Street yang paling bagus saat itu ya, sekarang udah gak relevan. By mobile, saya lihat tuh aplikasi-aplikasi apa nih. Terus ada Bell Mobility nih. Bell Mobility itu, telekom company in Canada, kayak di Indonesia itu, telekom sale. Oke, Bell Mobility mereka punya call center di Indonesia, outsourcingnya gitu. So, aku melihat job advertnya itu, syarat utama, persyaratan utama adalah fluency in English. Terus saya pikir, oke, I can do this, right? I can do this. Jadi saya apply. Yaudah, quick apply. Gitu. Lalu, saya dipanggil besokannya, interview. Interviewnya itu, tiga session, sama users, sama manager, sama owner. Ownernya di Kanada. Tahun 2010, yes, tahun 2010, final interview saya, udah video call ke Kanada. Can you imagine that? I was in the future, 2010. Saya nggak tahu-menahu ada Skype gitu, tapi, yaudah video call, dia tanya, ada tiga waktu tiang udah lolos. Udah, saya padanya saya pede kan, saya bilang, I can speak English, I'm willing to work, I'm willing to learn. Akhirnya, kita disuruh pulang, itu one day nih, disuruh pulang, lagi-lagi nih, saya lagi di bus, di telpon sama business operation. mereka kasih offering, within the day, saya juga surprise, di telepon, dikasih offer, waktu itu dikasih offer, jadi, tahun 2010, UMR Jakarta itu, masih 1,5 juta ya, saya dikasih offer, 2 juta kalau nggak salah, masih di atas, itu udah bagus banget, terus saya naif, anak muda naif, pengennya, saya mau gaji gede gitu ya, saya minta 4 juta, nggak dikasih, 4 juta itu udah gaji manajer, akhirnya saya tel di 2,8, itu udah gaji bagus banget. So, that's how I, started my career as HR, ternyata saya bekerja, di Bell Mobility ini, sebagai rekrutman executive, I enjoyed it very much, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah belajar admin, nggak pernah belajar psychology, I never learn management, I never learn HR, but I'm willing to try, jadi inilah satu tahun ini, ini menjadi universiti saya gitu, I study here, I learn how to interview people, I learn how to shortly CV, I learn all of the things, training, aku juga waktu itu deliver, training karena aku bisa bahasa Inggris, jadi kita hire call center yang berbahasa Inggris, untuk offer phone, dan SIM card ke orang-orang di Kanada, gitu, so I enjoyed it, ternyata aku nggak pernah kepikiran hari ini, tapi aku suka, so this is the starting, aku kerja di situ, within a year, aku dipromosikan jadi senior HR, executive, lalu moving on from there, this is to be, sekalian cerita ya, inilah kampanye yang pernah aku apply, sisanya ke atas itu aku di offer, jadi Leo Burnett itu top three, selalu top three advertising, best advertising in the world, aku pernah tahu nggak aku akan masuk di company-company besar seperti ini, enggak kan, tapi what you gotta do, do your best dengan apa yang kamu dikasih, gitu, mungkin kelihatan kecil, pekerjaan kecil, tapi when you do it good, best, akan ada orang yang lihat how you do it, how you deliver it, and how it is impacting the company, okay, so Leo Burnett lagi-lagi ini advertising company, aku nggak pernah belajar advertising, but you can learn everything in the job, karena akan ada senior, ada manager, ada training yang akan di provide sama company itu, so I started, I would say I started because I learned, I learned by doing, I worked in Leo Burnett as a, awalnya jadi recruiter, tapi baru 6 bulan saya place 50 position di Leo Burnett, sampai bulan ke-6, CFO Chief Financial Officer yang mengkontrol money, Billy Overnight, orang Filipin, dia bilang, Nita kamu stop hiring, can you believe it, stop hiring, diminta stop hiring, bukannya teriak mana kandidat, gitu, disuruh stop hiring, yaudah, akhirnya saya dikasih more responsibility, megang culture, megang event, payroll, expatriation, dan expatriation itu artinya izin-izin kerja orang asing, gitu, udah saya di Leo Burnett hampir 5 tahun, I truly learn here in a bigger spectrum, karena saya serving, saya serve, saya work with, it's a multinational company ya, jadi head departmentnya itu mostly orang-orang luar, dari US, dari New Zealand, dari UK, dari India, so, nggak cuma saya belajar other spectrum in HR, tapi saya belajar people's skill, how to take bigger people, as in people with a lot of exposure, of course, kita harus punya gesture yang bagus ya, jadi, dari experience bicara sama mereka itu, I learn a lot. Oke, so short, long story short, dari Leo Burnett, saya move on, umur 27, saya jadi HR manager, di Sion, and then move to, uh, female winner, this is also a digital company, uh, basednya di Kansas City, kalau Leo Burnett, basednya di Chicago, um, and then, di female winner, I have becoming, um, the head of HR, manage empat company, di situ ada empat agensi, if any of you interested in agensi, kamu baca, um, and then, moving on to, um, Green Park Content, ini, perusahaan UK, di London, headquarternya, um, mereka itu, content publisher, so, they created content, be it article, design, video, tutorial, resepi, untuk Unilever, and many other clients, uh, aku jadi HRD buat Asia, now, sekarang aku di Gojek, di Gojek, dan bukan di Gojek Indonesia, Gojek India, di sini siapa yang udah pernah denger, ada Gojek di India, you can reply in the chat, ada yang tau gak ya, apa baru tau sekarang, kalau aku baru tau sekarang, baru tau sekarang, saya tau, ada yang tau nih, Dinka, how do you know about it, Thailand, Vietnam juga ada, tapi beda nama, udah, udah, udah sama sekarang, so ya bener, di Thailand dulu namanya Gojek, tapi sekarang udah jadi Gojek, udah digabung, dari internet, good, awesome, you can get everything in the internet right now, jadi saya kerja di Gojek dari tahun lalu, April, aku join online, I have never meet any of my team, I have never meet anybody that I manage, gitu ya, tahun lalu, lalu saya pegang engineering, di India itu ada seribu orang engineering, jadi orang yang, yang handle semua sistem developmentnya, engineeringnya, back endnya, semua yang terjadi di balik Gojek itu, di handle sama tim di India di sini, di India kita ada di tiga kota, Bangalore sebagai pusatnya, and then, Gurgaon, lalu ada Pune namanya, so saya di Bangalore, last year, in the past one year, I'm managing engineering for GoFood, IT global, and IT security, information security, so, I can't wait to share my experience with you, so that's all about me, it takes hard work, more than hard work, it takes bravery, be brave, take risk, nothing can substitute experience, kepintaran gak ada apa-apanya, kalau kamu gak berani, step out of your comfort zone, menakutkan, yes, but, nobody gonna push you but yourself, kamu sendiri yang harus, ayo pergi, ayo semangati diri, gitu, so that's, that's the first step, kamu harus berani, melakukan, to try, kalau gagal, do better, kalau gak pernah coba, gak akan pernah tahu, whether you are accepted or not, simply seperti itu, dan punya attitude, attitude yang open-minded, terbuka, mau diajari, nah, saya selalu punya mentaliti yang mau diajari, aku gak tahu mengenai ini, boleh share gak mbak, nah, orang kalau dengar kata-kata seperti ini, manager siapapun, mereka seneng, oh nih anak mau belajar, seperti itu ya, oke, alright, that's enough for me, I think I take 10 minutes, let's move on to the real deal, next slide please, oke, so, animation-nya gak jalan ya, can I share my screen, this is supposed to be animation, host, let me share my screen here, thank you, let me know if you can see this, this I am, alright, so, before we go on in details of how to create a CV, aku mau ajak teman-teman, disini anak-anak Unibraw, kawan-kawan, untuk tahu, apa sih, secara holistik, gimana sih proses recruitment itu, gitu ya, nomor satu, ada dulu kebutuhan, ya, ada posisi yang kosong di Gojek, right, sehingga Gojek taruh, loongan kerja di, LinkedIn, di Twitter, di Facebook, di Jobstreet, whatever, sekarang udah banyak banget portal ya, so there is, apalagi sekarang tuh udah nggak kaku gitu, bisa jadi langsung manajernya yang post di Twitter-nya, atau post di story Instagram-nya, so udah limitless, sekarang itu channelnya udah macem-macem, gitu ya, so that's why, kamu juga harus exist di semua dunia maya ini, bukan hanya untuk bersosial, tapi to gain knowledge, and to not to miss the opportunity, simpelnya seperti itu, so aku mulai di Twitter tuh 2009, sebelum orang-orang keren masuk ke situ, aku udah disitu, berarti aku orang keren juga, canda ya, oke, so after that, you spot a job advert, kamu lihat ada job advertisement, terus kamu baca, eh, cocok nih sama I, I want to apply, then, kamu siapin CV, ya kan, kamu siapin CV kamu, menonjolkan kebagusan kamu, skill kamu, dan hobi kamu, dan passion kamu, supaya si hair dia lihat, lalu, masuklah ke interview, karena CV kamu keren banget, tiamik banget, kamu dipanggil, interview, interview sekarang gak face to face lagi ya, gini, via screen, kamu lihat laptop doang, oke, harus smile, dia smile nih, optimistic, lalu job offer, karena kamu ace the interview, kamu interviewnya bagus banget, kamu tackle semua pertanyaan, kamu show optimism, personality kamu juga shout out, akhirnya kamu di offer, akhirnya join, gojek, gitu ya, so, in recruitment, there are a lot of processes, kalau kamu lihat, saya pakai kata interviews, kadang-kadang interview itu lebih dari sekali, interview sama HRD, sama users, bosnya si users, atau kadang-kadang, untuk engineering, ada technical interviews, ya kan, ada coding test, ada design thinking test, problem statement test, so, gak straightforward, gak straightforward, mungkin more junior position, satu dua kali, tapi the higher position, posisi makin tinggi, biasanya prosesnya itu makin pelik, karena, ada commissioner yang harus, understanding, melihat commitment, seperti itu ya, so, today, kita hanya fokus di CV, karena apa, itu sangat vital, kalau CV gak bagus, ini gak mungkin terjadi, ya kan, so, make sure your CV, is good, and representing yourself, okay, any question here, we move on ya, for friends here, buat teman-teman, kalau ada pertanyaan, langsung aja di chat, nanti host bantu, ini ya, ingetinnya, supaya kuliah, or we can answer later, at the end of the session, so, apa itu resume, mungkin teman-teman disini, udah ada yang punya resume saat ini, boleh aku tau gak, siapa yang udah, create resume disini, can you answer in the chat, sudah pernah bikin resume, good, good, hanya dua, hanya dua, dari 115, alright, I need 10, oke, Bella udah punya, bagus gak CV-nya, Bella? Saya belum, oke, Ahmad, kita belajar bareng ya, nanti kamu buat, oke, good, so, ada yang udah punya, ada yang, yang belum, alright, yang udah punya, coba kita lihat, udah bagus belum, kalau belum nanti diperbaiki, yang belum, this is the right time for you, to see what required to be in your CV, oke, apa itu CV, atau di negara lain, disebut resume, di, di US, atau di Australia, mereka bisa sebutnya resume, di Asia, centricnya adalah CV, curriculum vitae, sama aja, kenapa saya, saya tuh menganalogikan, CV itu sebagai golden ticket, so, I want you to imagine, casting, Indonesian Idol, Indonesian Idol itu kan, kalau dia bagus, dikasih golden ticket, bener gak, tapi, untuk dia bisa dapat golden ticket, ada effort, ada effort kan, dia latihan dulu, latihan pitch, latihan tarik nada, terus, gesture, karena supaya, the song, the song, really interpreted well gitu, supaya storytellingnya dapet, dia pilih, lagu yang bagus, dia gak, dia gak, akan nyanyikan lagu yang dia gak ngerti kan, kalau misalnya, seternyata dia di lagu dangdut, dia gak akan nyanyikan lagu rock, karena gak akan keluar, ininya, gak akan menyenangkan, so, sama dengan CV, CV itu golden ticket, carcis yang memenangkan wawancara, so, tapi gak random, golden ticket itu, untuk live, di Indonesian Idol, gak random, gue kasih ke lu, karena kamu cantik, aku kasih ke kamu, kamu tinggi kayak model deh, gak gitu, tapi, disuruh nyanyi, bagus, mau mukau, ada potensi, dipanggil, baru nanti di mall, ya kan, di show itu, sama kayak kamu nanti di mall, di perusahaan itu, dibentuk, diajari, so, CV itu adalah, satu dokumen, sebagai media promosi diri kita, ya, untuk menarik perhatian, rekruter, HRD, calon atasan, atau perusahaan, jadi CV itu, bukan melebih-lebihkan, itu tetap diri kamu, dengan makeup, muka bantal kita pagi-pagi, kan beda ya, nah, ketika kita udah cuci muka, pakai alis, cewek nih ya, pakai lipen, kita juga pede, nah itulah makeup, eh sorry, itulah CV, so, kita dalam versi bagus, yang menonjolkan kebaikan kita, oh iya, iya, ini saya orang batak, high cheekbone, aku shading deh, aku gak bisa shading misalnya ya, menutupi kejelekan, dan menonjolkan yang bagus, that's how you create a CV, CV kamu harus represent, kekuatan kamu, what are you good at, jangan ditonjolkan yang, aku gak bisa accounting kak, ya gak apa-apa, nanti lo belajar gitu, lo bagusnya apa PR, yaudah kamu jadi, customer service for example, atau marketing, yang kayak gitu, so it's about finding, what you are good at, gitu ya, alright, so, kenapa CV itu penting, nomor satu, seberapa perluka CV itu, satu, buat kita sebagai pelamar ya, imagine this, when you apply for a job, mungkin kamu forward via WhatsApp, atau masukin ke, atau apply via job portal, kaliber, apa lagi ya, JobsDB, Jobstreet, Glintz, atau apapun itu, diri kita kan gak ada di situ, CV itu yang representatifin, so, make sure CV kamu itu, bisa, mewakili, kamu, seutuhnya, jadi jangan partial, CVnya itu, jangan hanya menonjolkan separoh, ternyata ada, kualifikasi kamu yang tidak terpaparkan dari situ, jadi make sure, without you being there, kamu gak perlu di depan si rekruter itu, CV kamu mewakili kamu, intinya seperti itu, so, di CV ini akan memaparkan, kualifikasi kamu, pengalaman kamu, riwayat hidup tentang pribadi, tapi yang simple ya, simple dan berisi gitu, lalu pengalaman apa aja yang pernah kamu punya, sebelumnya gitu ya, so far, itu, sepenting itulah CV itu buat HR untuk tahu, nah buat si perusahaan, si perusahaan, si rekruter, kenapa dia butuh CV kamu, untuk si HRD tahu, gambaran jelas, untuk dapat gambaran jelas, mengenai personality kamu, kamu orangnya seperti apa, tamat dari mana, bisanya apa, relevan eksperisinya apa nih, tahun lalu gitu ya, sehingga, mereka bisa analisa, apakah kamu cocok untuk posisi A, B, C, atau tidak gitu ya, karena gak mungkin mereka hire 3.000 orang, misalnya satu posisi di Gojek itu, bisa di apply, mungkin ratusan ribuan orang, jadi gak semua di apply kan, gak semua akan di hire gitu, of course, ada seleksi profil dulu, baru panggil interview, baru tes, dan sebagainya, nah, siapa, nah ini perlu juga kita pikir, siapa yang akan membaca CV kalian, nomor satu, calon atasan, si HRD biasanya share, mereka shortlist dulu kan, dari 1.000 CV, mereka shortlist jadi 300, berarti apa, 700 udah kebuang langsung, ke trash bin, alright, nanti kita find out, yang 700 ini, yang kayak gimana sih, biasanya yang langsung dihapus sama HRD, tanpa baca, langsung klik delete, 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 oke, calon atasan, si HRD udah shortlist, dia akan kirim ke calon atasan, dear, director engineering, these are 300 CV, they are good, good loh, good, please review, dari si users, dia juga punya, certain qualification kan, dia punya chart-chart, misalnya, oh aku mau orang yang udah pengalaman phyton, atau minimal 5 tahun, dari si users, dari 300 mungkin hanya 50 dipanggil interview, seperti itu, so calon atasan, baca CV kamu, HRD, recruiter, dan team recruitment, nah apa kesamaan 2 orang ini, atasan, boss, atau HRD, mereka sama-sama sibuk, HRD sibuk dengan banyak hal, banyak posisi yang mereka harus fill, si boss, juga, gak akan bisa lihat, innumerable CV, innumerable CV artinya, CV yang banyak banget, piling up CV, seperti yang aku bilang tadi, karena susah buat mereka untuk spot, kalau CV yang masuk hanya 20 gampang, ya kan, satu jam juga bisa kita shortlist, tapi kalau udah lebih dari seribu, kadang-kadang ada ATS, application tracking system, robot yang udah menseleksi, berdasarkan kualifikasi yang udah ditulis di ini, di sistem, so, dua-duanya orang sibuk, dan terlalu banyak CV, sehingga apa, diperlukan CV yang bisa spot the eye of HR, jadi CV yang outstanding, seperti apa CV yang outstanding, supaya CV kamu bisa di-consider, dan akan dipanggil untuk interview, oke, before we go details, aku mau share dulu mengenai konsep dasar CV yang bagus, nah, CV yang bagus artinya, ini harus ada di dalamnya, ya, nomor satu, informasi yang kamu paparkan itu, harus ditulis secara singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti, gitu, karena, yang baca itu orang lain, bukan diri kita, bahasa yang dipilih juga harus bahasa-bahasa yang, yang formal dan mudah dimengerti, nomor dua, konten dari CV kamu itu harus memaparkan apa, pengalaman, prestasi, pendidikan, dan kemampuan itu harus tercantumkan dengan jelas, jangan sampai kamu pernah volunteer di UNICEF, tapi kamu nggak taruh, nah, itu sayang banget, gitu kan, karena itu penting, penting buat si Herde tahu kamu udah melakukan voluntary job here, ada skill yang kamu gain di situ, gitu ya, oke, nomor tiga, secara desain harus menarik, dan alur mudah dimengerti, alur artinya, seperti tadi aku tuh, ada personality-nya, ada experience, ada summary, terus ada training yang udah aku pernah learn, terus histori pekerjaan dari yang terbaru ke yang paling jadul, seperti itu, jadi mudah dimengerti, nggak ribet, terus nomor empat, gaya bahasa yang kamu pilih, itu harus mudah dimengerti, itu udah dibet di atas, mudah dimengerti, dan konsisten, konsisten ini penting, kalau mau bahasa Indonesia, semua harus bahasa Indonesia, kalau mau pilih bahasa asing, bahasa Cina, bahasa Inggris, semua bahasa China, jadi konsistensi is important, jadi ketika si Herde baca, itu enak, lalu, ini yang paling important, nomor lima, informasi yang disantumkan di sisi, harus valid dan benar, jadi, jangan ngadi-ngadi gitu, jangan ngasal-ngasal kayak, oke aku mau bikin, aku pernah menang kompetisi ini, mereka nggak akan tahu, akan tahu, Herde itu akan tahu, dia akan cross-check, sekalipun nggak akan tahu, gitu ya, one day kamu udah jadi direktur, eh ini ketahuan, ya udah gagal semua, ini integritas kamu, gitu, atau bisa menimbulkan, kamu digugurkan dari proses, rekrutmen gitu, jadi, be proud of who you are, kalau masih ada yang kurang, diakui, tapi komitmen untuk, meningkatkan apa yang perlu, ditingkatkan gitu ya, so ini konsep dasar, pahami dulu ini, sehingga, kita bisa move on ke, how to design a good one, okay, cool, all right, five step, to design a great CV, very simple, this is something that you already know, but let's learn together, number one, relevant information, apa yang saya maksud dari relevant information, infonya, tentang professional, artinya apa, kalau kamu first graduate, you share about your education background, apa aja yang kamu pelajari, and how do you learn, apa yang sudah kamu pelajari, atau experience apa yang kamu punya, apakah berorganisasi, apa pernah jadi panitia, ya kan, kayak Bella, dia sekarang jadi, work here as a panitia gitu, itu bagus banget, dan data pribadi yang utama, artinya apa, tinggi badan nggak perlu, ya kan, kecuali kamu apply sebagai promogori, atau model, jadi data-data yang terlalu detail, yang tidak mempengaruhi performa, kamu itu bisa dibuang, tinggi badan, berat badan, suku dari mana, itu nggak penting, kita udah di zaman modern, agama tidak penting, kecuali kamu mau apply, guru agama gitu ya, atau some position in religious organization, tapi kalau company yang umum public, no need to put that, karena kan ada section in that, terus apa lagi ya, TK di mana, itu udah nggak penting, kamu udah mahasiswa, TK di mana, udah nggak perlu, SISD di mana, udah nggak perlu, udah nggak relevan, gitu, because you have a great knowledge right now, nah, yang kedua, supaya informasi kamu relevan, apa yang kamu harus lakukan, riset perusahaan, ini apa yang saya maksud, kamu mau apply Gojek, of course, kamu harus do your homework, PR-nya apa, pergi ke website-nya Gojek, pelajari, oh produknya apa ya, gampang Gojek, karena kita pakai gitu, so for example, Unilever, kamu mau apply, posisi promotion executive, di Unilever, of course, baca dulu di online, ya website-nya, Unilever itu apa, terus baca job description-nya, dia butuh apa, oh dia butuh orang yang cakap bicara, yang outgoing personality, yang bisa PPT, karena akan presentasi produk, nah, berdasarkan informasi yang kamu tahu tadi, kamu adjust CV kamu sesuai itu, misal kamu mau apply, posisi analis, analis itu harus pintar, berpikir, logika, ya kan, prepare data, analisis data, harus bagus pivotnya Excel, nah, pas kamu create CV, itu kamu harus highlight, apakah ada experience kamu sebagai data analis, kamu good in Excel, kamu senang bermain dengan angka, nah ini akan mempengaruhi, jangan kamu apply sebagai analis, tapi yang kamu, tidak ada kamu sentuh, disitu mengenai, your competency in numbers, kamu bahkan gak sebut bahwa, kamu bisa Microsoft Excel, nah, kayak gitu, paham ya, jadi, when you know, what's the job required, kamu adjust ke situ, jadi akan ada masa, kamu apply ke different profile, different job roles, sehingga CV kamu sedikit berbeda, gitu, oke, oke, so, that's about number one, informasi yang relevan yang dibutuhkan, kuliah di mana, pengalaman kerja apa aja, pengalaman volunteer, right, relawan, magang, atau kompetisi, menang achievement apa aja, gak perlu, ini apa, warna kesukaan, atau, alamat lengkap rumah itu jangan, itu bahaya ya, nanti I tell you why, oke, number two, consistency in the writing, and no typo, tadi, di awal saya bilang, CV itu representasi kamu, so, the way you write your CV, somehow, akan, bisa review, menunjukkan, kamu itu personatnya seperti apa, kalau kebanyakan type, berarti apa, kamu gak, gak detail, and, gak cuman gak detail, kamu gak peduli CV kamu bagus apa enggak, kan gitu detailnya, so, consistency in writing, kalau, tadi udah aku, aku touch base kesini, kalau pilih bahasa Indonesia, pastikan, eh, jangan bahasa Indonesia gaul, gitu ya, yang pake kata gue, atau, whatever gitu, so, you understand, pake bahasa yang, baik dan benar, karena itu, dokumen penting kan, dokumen legal, CV itu dokumen legal, and then, kalau bahasa Inggris, make sure, tidak ada typo, caranya gimana, menghindari, typo, sekarang banyak banget, aplikasi yang kamu bisa pake, dan itu free, kalau kamu ke, ke words, yang online, gitu ya, itu langsung ada, detektor, kalau merah berarti dia, masih typo, or you can use Grammarly, Grammarly, itu bagus banget, kamu tinggal masukin semua CV kamu, atau one paragraph, dia akan spot, apa yang masih typo, dan akan suggest, what would be the right one, so, di luar kita juga berusaha, sekarang, you have to utilize, this is a technology world, kita hidup di dunia, teknologi yang sangat maju, mempermudah hidup, cari aplikasi-aplikasi, yang bisa membantu kamu, bukan berarti malas ya, tapi utilize, all the technology that you have, so, make sure, tidak ada typo, ketika kamu udah finish, draft your CV, baca lagi, baca lagi, baca lagi, dan kalau boleh, minta, orang kedua, orang ketiga, untuk baca, hey, ya dong, berbagus belum, kadang-kadang, because we prepare it, kita gak bisa spot, gitu ya, tapi ketika mata ketiga, ngelihat, they can spot it, and they can give opinion, and feedback, okay, so, CV kamu representasi diri, kamu jangan sampai, typo di mana-mana, pesta typo, and it's really bad, berarti kamu gak details, next one, number three, it's about format, dan order, struktur, susunan, urutan, nah, if you see my profile tadi, pengalaman kerja, make sure, dimulai dari yang terbaru, yang sekarang, yang recent, present time, baru ke yang belakang, imagine orang udah punya pengalaman, 20 tahun, dan dia bekerja di perusahaan, 10 perusahaan, karena satu perusahaan, dua, dan sebagainya, kalau dia mulai dari yang awal, berarti tahun 2000, itu ribet kan, untuk si HRB harus buka halaman, terus, ini apa nih yang paling relevan, gitu, so, make sure yang terbaru, yang sekarang, nah, kalau dia masih membutuhkan more information, dia bisa lihat, runut ke belakang, nah, gitu, secara format dan order, mulai yang terbaru, dan yang dulu, same with education, cantumkan yang sekarang, yang paling tinggi, misalnya, saya master degree, itu buat, baru, S1, D3, dan sebagainya, you can put SMA, SMP gak perlu, SMA bisa kamu buat, unless kamu SMP, ada di tiga negara, di Filipina, di US, di Indonesia, karena orang tua kamu diplomat, or scientist, that is important, karena, itu akan menunjukkan, how do you navigate changes, gimana kamu bisa adjust sama perubahan, itu penting, nah, harus smart, harus kritis, apa yang aku highlight, ya, apa yang menunjukkan sesuatu, ada special in me, itu harus mikir, think about it, okay, the number four, font and pages, is it important, very much, kalau kamu gak mengenali diri kamu, kamu gak tahu, apa yang harus kamu tulis di CV, sehingga ended up copy paste dari Google, is it okay, no, it's not okay, karena kenapa, kalau punya tendensi copy paste dari Google, itu punya orang lain, ada tendensi kamu gak ngubah, ya kan, kamu ngerasa, oh ini udah oke, enggak, I never copy paste from Google, make your own, sehingga kamu, ketika kamu mulai urutin, kamu juga, apa ya, mengingatkan lagi, oh I can do this, oh ini aku belum bisa, sehingga ketika interview, juga gampang buat kamu, mengutarakan lagi pengalaman kamu, karena kamu sendiri yang prepare, itu sama kayak, kalau ada tugas, when you prepare your tugas, itu gampang buat presentasi, tapi kalau teman yang lain, yang ngerjain, kamu hanya presentasi, pasti deh, terbata-bata, aku tahu tuh, okay, so, font, pilih font yang sederhana, yang aku suggest apa, Arayel, Calibri, Ferdana, Proxima Nova, font ini bagus, terus ukuran fontnya, jangan gede banget, atau jangan kecil banget, gitu ya, I suggest 12, kalau, misalnya kamu banyak kompetisi, banyak konten, bikin ke sebelas, supaya gak terlalu panjang halamannya, dan untuk highlight, kamu bisa bikin 14, 15, sesuai, the whole final look, of course, anak-anak jam sekarang, kalian pintar-pintar, I know that, oke, nah, untuk halaman, berapa halaman sih, yang make sense, nah, untuk fresh graduate, 1-2 halaman, really make sense, tadi kalau teman-teman lihat, CV saya berapa halaman, hanya 2, kenapa bisa hanya 2, because, kita gak harus copy paste, job description, yang dikasih perusahaan, berarti kita gak mikir dong, hanya copy paste, nah, kalau job description, satu perusahaan, bisa 3 halaman, karena detail kan, apa yang harus dia perlukan, sehingga yang kita lakukan adalah, jelaskan summary, apa yang kamu lakukan di perusahaan itu, seperti itu, so, untuk fresh graduate, I suggest for you to create just one, or two maximum pages, number, untuk yang berpengalaman, 5 tahun ke atas, maximum 3, imagine HRD, nerima CV seribu, gak usah seribu deh, maybe 200, 200, ya kan, dia lagi nyari marketing executive, dia sampai di CV kamu, CV kamu isinya 6, waduh, anak fresh graduate, CV 6, ya udah males duluan kan, gitu, jadi, dan berarti, you cannot crystallize, gak bisa memilih, sari-sari, apa yang kamu mau tonjolin, yang si HRD mau lihat, so, it requires a lot of work, tapi, kamu harus do the work, put the work, put the effort, supaya CV kamu bagus, gitu ya, so, pilih apa yang mau kamu, show, share to the recruiter, as I mentioned before, ketika kamu udah riset perusahaannya, you will be able to share, misal, aku banyak banget nih, ikut seminar, nah, sehingga kamu nanti bisa sortir tuh, oh, seminar yang ini, gak usah aku tulis, karena gak sesuai sama kebutuhannya ya, kayak gitu, oke, you got it, alright, the number five, the last one, design, and layout, when I was still recruiter, aku sekarang udah gak recruiter ya, it was long time back, ketika aku jadi recruiter, ada CV yang, dalam bentuk word, backgroundnya merah, oh my God, mata kita sakit, bener gak, terus tulisannya, dia pilih yang keriting, gak mau, aku gak mau liat, mata saya jadi sakit, oke, itu one of the experience, make sure, kamu pilih latar menarik, bersih, dan simple, artinya apa, gak perlu ada bunga-bunga, gak perlu ada desain mobil, gak perlu ada desain, Mario Bros, yang gitu-gitu kan, but if you can, if you have an artistry in yourself, kalau kamu punya kreativitas yang bagus, gak apa-apa, create something, now we have Canva, di jaman aku belum ada Canva, sekarang ada Canva, ya kan, you can use free Canva, to design your CV, CV aku, aku bikin di Canva, so many things you can do around there, so utilize technology, remember that, utilize technology, pilih dua warna aja, misalnya, header-nya kamu pilih blue, background-nya gray, or maybe you pilih green, green match with white, gitu ya, so make sure when people see your CV, itu menarik, gitu, nanti kita akan review CV ya, I'll tell you which one is good, which one needs improvement, so all in all, ketika CV kamu sampai di HRD, di meja HRD, dia akan bisa, looking at the CV, the one pager, dia bisa make a call, oke, orang ini aku mau panggil, kenapa, dia bisa lihat pengalaman kamu sesuai, penulisannya bagus, gak ada typo, gitu ya, desainnya juga bagus, dan alurnya mudah dipengerti, then you get a chance to be invited for an interview, seperti itu, so make sure this is in place, sehingga HRD akan stay in your CV, dan bertahun untuk baca, gitu ya, oke, right, now, before we move on, I hope this is clear ya, kalau gak clear, bisa langsung unmute, and tell me, if it's understandable or not, now that you understand, the step on designing a great CV, sekarang, aku mau jelasin, kenapa tadi yang 700 orang itu disorted out, ya kan, gak dipanggil, karena ada kesalahan, di penulisan CV-nya, apakah itu? alright, there are six, is it six, one, two, three, four, five, six, yes, six fatal mistake, in CV writing, nomor satu, terlalu panjang, terlalu panjang artinya apa? halamannya panjang banget, tadi kita udah bahas, jadi ada penelitian, ada, there is a research, showing that, HR, HRD, atau rekruter itu, hanya butuh 5-6 detik, untuk decide, apakah dia akan baca CV kamu atau enggak, believe it or not, it's true, ketika kita buka, klik-klik, lihat CV, aduh, background merah, aduh, gede banget, ya kan, headernya gede banget, hampir setengah halaman, end it up, semua halamannya 10, ya kan, pagesnya, dan kayak gini udah pasti di delete, udah enggak punya make sense gitu ya, so, 6 detik, one, two, three, four, five, six, the minute dia open your CV, HRD akan make a call, gue akan stay baca CV orang ini, atau delete, oke, so, jangan terlalu panjang, karena HRD nggak punya 24 jam untuk baca CV kamu, gitu, dia akan first skimming, skimming artinya baca cepat, nah, pasti, pasti dia udah shortlist, 10 dari 20, nah, dia akan fokus di 10 ini, gitu, dia nggak akan kasih same time for every CV, oke, itu namanya scanning, pre-recruit akan scanning, fokus pada hal-hal yang utama, dan relevan sesuai kriteri yang dia cari, tadi kan dia udah punya job advertisement kan, nah, dia akan cari, jadi, for data analyst, dia akan cari orang yang, strategi, bukan strategi ketinggalan, critical thinking, suka dengan data, suka dengan number, can create statistic graph, nah, dia akan fokus di situ, orang yang nggak bisa pasti sort out, lalu, nah, jangan terlalu panjang, caranya apa, jangan bertele-tele dengan informasi yang kamu sampaikan, right, yang tadi udah sempat aku touch base, pernah TK di mana itu nggak penting, itu hanya menambah, memakan space, yang bisa kamu pakai untuk, untuk tulis your experience, sebagai MC, right, sebagai usher, atau dan sebagainya, lalu, hal-hal, personal information yang nggak needed, kamu langsung sort out, gitu ya, jadi bikin kategori dulu, apa yang kamu penting masukin di CV, apa yang nggak, sehingga you can create a short and brief CV, all right, mistake yang kedua, design layout terlalu mencolak, tadi aku udah sebut, desainnya jelek banget, warna yang dia pilih tuh, ngejreng banget, bukan berarti salah ya, tapi kita harus menempatkan, posisi apa yang kamu apply, kalau kamu apply posisi designer, dan kamu mengerti brand image dari perusahaan ini, kamu menyesuaikan, itu malah bagus, gitu, tapi jangan, jangan ngasal gitu, so, design dan layoutnya harus, harus manis, simple, dan sehingga enak untuk dibaca gitu, jangan kontras background dengan si font, all right, mistake yang ketiga adalah, memanipulasi data, ini, ini dosa besar ini, kenapa, karena bisa didisqualifikasi dari proses, dari proses recruiter, jadi, hanya, hanya ceritakan apa yang real, apa yang truth about you, kamu lulus dari Uni Ibrau, write it there, pernah menang top 10, pernah menang lomba, misalnya, debat international, atau lokal, itu taruh, itu bagus, juara satu, ditaruh, jangan, dimanipulasi, it's very bad, karena apa, nah, di HRD itu, posisi-posisi yang udah tinggi, minimal manager, HRD itu melakukan, yang namanya reference check, ini teman-teman mungkin belum tahu, so, when we are hiring for a position, that is senior, kita telpon, ke HRD nya, yang sebelumnya, kita akan konfirmasi, hey, Pak ABC, we are processing, misalnya, Dewi for this position, we wanna verify few things, bener nggak, dia kerja di sini, dari 2010 ke 2015, dijawab, bener, posisinya, sebagai training manager, bener, kalau sampai salah, udah, nggak dilanjut, berarti apa, integrity kamu, in the, being compromised, dipertanyakan, seperti itu ya, so, a very recent example ya, aku baru baca koran, dua hari yang lalu, menteri di Jerman, ini kamu cari nanti ya, di Google, menteri di Jerman, menteri apa gitu, tapi dia wanita, dia mengundurkan diri, karena apa, ketahuan, disertasi S3 dia itu, dia jiplak, bayangkan, seorang menteri Jerman, it's not, it's not a small, simple thing, ini hal yang besar, karena apa, itu berarti gambaran kamu, gambaran integritas, kamu leadership kamu, so you have to be honest, dari hal kecil, ketika kamu bisa dipercaya, ke hal kecil, berarti hal besar, uang perusahaan, strategi perusahaan, masa depan perusahaan, bisa dipercayakan ke kamu, so that's very important, cari orang pintar di dunia ini, banyak banget, tapi yang jujur, berintegritas, susah, gitu, karena banyak godaan, banyak godaan, nanti all the way, so anyway, manipulasi data, itu sangat fatal ya, dan ini, nggak cuma di bagian proses rekrutmen, it goes along the way, ketika udah jadi rekrut, ketika udah jadi karyawan, udah jadi orang penting, seperti, si minister tadi, menteri yang di Jerman itu, nanti aku share linknya, ke Belak, biar di share ke kalian ya, alright, mistake, yang keempat, pesta typo, tadi kita udah bahas ini, CV itu menggambarkan, karakter kita, siapa kita, nggak usah CV, report, PR, tugas, assignment, ketika kamu ngasal-ngasal, berarti you don't care about your task, you don't care about your assignment, sama dengan CV, kamu aja nggak peduli sama CV, kamu bagus atau nggak, menghairnya boro-boro, ya kan, dia pilih yang paling bagus dong, mau dia hire, company mau maju, seperti itu, so, make sure your CV itu, memang menunjukkan diri kamu, orangnya artistik, kamu create something in the end, a little bit touch of something, atau, orangnya suka data, yang kamu present itu, matrix, yang gitu-gitu ya, so, hindari typo, jangan semuanya typo, typo itu bukan cuma bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga, kamu tulis dapat, DPT, nggak boleh disingkat, di CV, CV itu harus all things you write, gitu ya, right, mistake yang kelima, foto yang kurang pantas, oke, aku kasih trik untuk create foto yang bagus, ini dari LinkedIn, seperti ini, head, chest, nggak perlu seluruh badan, ini nggak perlu kayak gini, nggak perlu gini, dan angle, kamu cari angle terbaik kamu, seperti ini, ya kan, karena apa? Ini penting, because, CV tadi aku bilang, CV itu, pergi ke HRDC Gojek, tanpa ada kamu, jadi dia harus bisa, membayangkan, oh orangnya ini, seperti ini dari foto, ya kan, head itu juga punya, ini, knowledge, dia bisa tahu, and then also, make sure muka kamu terlihat dengan jelas, ya kan, seperti ini, misal, dan tunjukkan sedikit senyum, karena apa? There is your optimism, ya kan, di situ terlihat kamu orangnya apa? ramah, jangan, kalau lagi sedih, jangan bikin foto, ya kan, nanti kelihatan apa sih, so, no selfie, alright, selfie itu cenderung seperti ini kan, itu nggak, itu nggak bagus, so ask your friend to take your photo, dan, kalau misalnya, lighting di rumah kamu nggak bagus, di kosan kamu nggak bagus, sekarang nggak usah ribet, ada lighting room, ya nggak, ada aplikasi yang kamu bisa mainin, nah itu kita pakai untuk kebaikan kita, bukan yang jelek, so, pilih, si foto yang bagus, dan harus sendiri, jangan sama anjing, maksudnya dogi ya, jangan sama kucingnya, atau jangan sama teman-temannya, eh, yang nge-play yang mana, yang kanan, yang kiri, atau orang tuanya gitu, jangan foto yang bareng-bareng, jangan foto yang menunjukkan background, karena mau lihat kamu aja nih, passport photo, seperti ini, oke, right, ah, oke, satu lagi di foto, jangan pakai foto yang 30 tahun yang lalu, for example, aduh, gue sekarang berat badan gue naik, jadi 80 kilo, ah, malu ah, gue bikin foto gue 3 tahun yang lalu, di mana gue masih 50 kilo, jangan, you have to accept yourself, oke, jangan sampai, kamu dipanggil, dari, di foto, kamu kurus banget, pas ketemu, oh, agak beda, itu apa, berarti, you don't, you don't have self-confidence, gitu, so, buat yang terbaru, foto yang terbaru, misalnya terbaru, 6 bulan kebelakang, itu fine, tapi jangan sampai, foto kamu masih baby, masih lucu banget, culun, masih kelas SMA, atau masih SMP, nah, harus yang terbaru ya, it's all about now, now you are now, seperti itu, oke, yang terakhir itu, this is experience, minim etika dalam pengiriman email atau lamaran, I, waktu aku masih HRD, masih recruiter, aku banyak terima CV yang, tidak ada subject, oke, emailnya itu kosong, tidak ada subject, oh my God, jadi, misal, orang ini bagus banget, kualifikasi bagus, sama dari Unibra, kum laut, pernah kerja, di magang di Pertamina, for example, atau, pernah jadi, intern of the year, ya kan, di Shell, atau di Indomark, tapi dia lupa bikin subject, ini enggak, aku, posisinya, enggak baca lagi langsung delete, kecuali HRD yang desperate, HRD yang desperate, berarti perusahaannya juga enggak bagus, makanya enggak banyak yang nge-apply, gitu ya, so, tidak ada judul email, ini sudah salah banget, nah, yang kedua, tidak ada perkenalan, tiba-tiba, misal dia taruh subject, langsung di attack CV, body email kosong, nah, ini juga fatal, harus apa, what do you can do, kamu harus taruh, dear HRD Gojek, right, berdasarkan informasi yang saya baca via LinkedIn, bahwa Gojek sering mencari posisi ABCD, nah, kamu akan bilang, I want to apply for this position, because apa, nah, justifikasinya, karena, aku tamat dari marketing, atau, aku tamat dari administrasi, perpustakaan, but I do have experience, sebagai, misal, resepsionis di, perpustakaan, di mana saya, menyapa, tamu, memberikan, kategori, atau directory, of what is, itu kan butuh skill kan, people skill, yang seperti itu, jadi, dan kamu akan bilang, ekspektasi, I hope, I get a call from you, good news from you, to go to the next round, itu kan enak, Assalamualaikum, seperti itu loh, good morning, ketok dulu, nah, itu pentingnya, email tadi, perkenalan, surat lamaran, jangan ujuk-ujuk, udah email, email subjectnya ada, body email juga kosong, pasti langsung di trash, di delete, yakin sama saya, karena aku gitu dulu, terus, nah, ini fatal banget, salah lampiran, salah lampiran artinya apa, tugas yang dikasih, atau malah, bayangkan, kamu, attach, video yang aneh-aneh, atau, macam-macam, bisa macam-macam, this can be, limitless, bukan CV kamu, malah CV orang lain, eh ketahuan kamu lagi copy punya orang lain, gitu ya, so, intinya apa, be very mindful, baca ulang, sebelum klik send, baca ulang, lihat lagi, udah bener belum ya, gitu, jangan sampai juga, nah, aku nggak capture dari sini, ada juga beberapa orang, apply randomly ke perusahaan, dia copy paste dari, dari cover letternya, cover letter artinya surat lamaran ya, surat lamaran, copy paste dari perusahaan aku, tapi dia lupa ganti headernya, biar hire siapa, itu juga kadang-kadang terjadi, so, mudah-mudahan, sekarang, teman-teman udah belajar nih, enam, kesalahan dalam penulisan email, atau pengiriman email, nah, kalau teman-teman nih, yang 120 orang masih salah, berarti siapa bicara hari ini, oke, oke, make sure you avoid this, and of course, kamu getting closer, to be invited for the interview, makin dekat, ya kan, makin bigger chance-nya, intinya seperti itu, kamu put more chances, untuk kamu, CV kamu satu dipertimbangkan, tidak langsung di delete tadi, dibaca, dan, you know, menarik, jadi dipanggil the interview, makin dekat, keimpian kamu, alright, awesome, next, I'm gonna spend, just two minutes here, quickly, karena nanti kita akan review, CV teman-teman ya, so, I'm taking an example here, krankas CV yang bagus menurut aku, pengalaman, namanya John Smith, ini fiktif ya, aku, aku choose dari internet, dia sebagai IT manager, alright, so number one, kamu harus create, highlight, sneak peek, kayak trailer-nya kalau movie, ya kan, di trailer itu, itu biasa lah hal yang bikin menarik, jadi, yang kamu harus share di sini, adalah pengalaman kamu, kayak tadi saya punya, nanti I'll take you through, IT professionalism over 10 years, jadi dia, soal dulu nih, oh, aku, professional IT, di bidang IT, punya pengalaman solid 10 tahun, 10 tahun itu udah beragam lah, udah senior banget, udah veteran banget gitu, terus dia kasih tau lagi, specializing, special di IT department, international logistics company, berarti lebih dari satu, satu negara dia urus, ya kan, multinational, artinya apa, dia bicara sama orang lain juga, dia bicara bahasa Inggris juga, dia understand legality, dia understand security, di perusahaan, di negara itu, kan ada security policy ya, nah, kayak gitu, jadi disini, a little bit about you, in the condensed format, condensed format artinya apa, jangan bertele-tele, brief banget, simple banget, ya kayak saya, Pancanita, 11 tahun pengalaman di bagian HRD, all spectrum of HR gitu ya, sudah berpengalaman di advertising, IT, telecommunication, and tech company, nah, jadi perusahaan langsung tahu, oh, dia pengalaman disini-disini, berarti dia bisa ABCDE, all right, so, dia tidak harus menjelaskan secara detail, berapa tahun kamu di perusahaan itu, tapi dia menggambarkan perusahaan apa aja, yang udah kamu pernah bekerja, atau, kamu udah pernah bagian dimana aja, karena kamu masih, karena teman-teman disini masih, masih sesuai, atau, what is your expertise, apa passion kamu, ini bisa kamu taruh, nanti I will suggest, apa yang bagus buat the first graduate, so, ini trailernya, ya, sneak peeknya, supaya penasaran, untuk tahu detail, right, nah, lalu, informasi pribadi, bisa kamu split seperti ini, ada disini nih, kalau kamu lihat, adresnya, nggak perlu sampai jalan, gang, block, nggak perlu, nanti, sekarang gini, security awareness, juga harus kita tingkatkan ke diri sendiri ya, once CV kamu masuk ke Google, orang tahu nama kamu, bisa disalahgunakan, nama, buat fraud gitu ya, buat, buat, anything, sekarang, belum kepikiran sama kalian, tapi, very important, never share your personal information di Google, internet lah intinya, karena kan itu masuk di Google Cloud, ya kan, so, cukup kamu tulis, misal di Seragen, di Depok, Jakarta, ya kan, Jawa Barat, Bogor, detailnya, nggak usah nanti, pas telepon sama si HRD, akan ditanya, so, mulai sekarang, detail nggak usah ditaruh, hanya, di daerahnya, di mana, bisa saya Bangalore, atau di blok mana, detail, unit nggak usah, karena, kita nggak pernah tahu, ada yang tiba-tiba dendam sama kamu, atau HRD-nya careless, di upload di mana, many things could happen, tapi, kita make sure, dari diri kita, security is happen, oke, phone number, this is very essential, kenapa? Kalau salah satu digit pun, CV kamu bagus, HRD udah mau telpon, eh nggak masuk, nggak nyambung, you just lose your chance, untuk interview, ya kan, make sure, ini kesalahan, sering aku lihat di CV, saya telpon nggak masuk, ternyata, HP dia udah ganti, nomornya udah ganti dari 3 tahun yang lalu, dan dia lupa update, oke, so, notice that, baru email, nah, email, jangan pakai email yang lucu-lucu, misal, sexy, chubby girl, atau, pretty, Bella, nggak usah pakai nama aja, bela, manihuruk, at gmail.com, itu terlihat professional, ya kan, jangan pakai bocah cilik, atau, anything yang lucu-lucu, jaman-jaman kita masih SMA, kuliah suka, yang aneh-aneh kan, kayak, intinya gitu deh, alay gitu, nah, kalau udah masuk ke dunia kerja, udah harus mulai professionalism, kalau misalnya, nama kamu Dewi Savitri, itu udah banyak, si gue kalau udah nggak accept, kamu bisa bikin, Dewi.Savitri, be creative, intinya seperti itu, alright, lalu, LinkedIn kalau ada, if not, nggak apa-apa, nah, tapi I suggest you to start having a LinkedIn, sekarang, LinkedIn itu nggak cuma opportunity to find a job, tapi di situ banyak artikel yang menarik, banyak, inisiatif dari perusahaan-perusahaan yang mereka share, where you can learn, dan kamu akan, networking-nya bagus banget, di LinkedIn gitu, kadang-kadang perusahaan yang cari kamu, dilihat CV kamu bagus, dia yang suggest, approach, hey, kita punya posisi ini, kamu mau nggak? Nah, kalau kamu udah sampai di level itu, nggak perlu lagi tuh, tadi apply, seperti aku kan, mereka yang datang ke kita, bergaining power lebih tinggi, kita bisa minta apapun, bisa tanya, posisinya udah di atas, sekarang mereka yang minta nih, tapi kalau kita yang minta kan, logikanya seperti itu, oke, and then, keahlian, kamu bisa share, keahlian kamu apa, bisa Photoshop, video editing, video editing is a very good skill sekarang ini, design bisa, public speaking, nggak semua orang berani bicara, ya kan, so, apapun yang memang, menurut kamu, strength kamu, kalau kamu nggak bisa spot, strength kamu, tanya orang tua, tanya kakak, tanya teman, ya menurut kamu strength aku apa, bener nggak, tapi tanya orang yang mengenal kamu dengan baik ya, jangan orang asing yang di internet, nggak tahu kamu nanti malah, yang jelek-jelek gitu, so, tanya orang yang paling dekat, ada di sini tulis keahliannya, lalu, experience, kamu lihat ini, dia bikin yang, dari terbaru sampai yang terjadul, dari posisi yang tinggi, sampai ke bawah, gitu ya, lalu, of course, kalian, perangkat tools, kamu bisa pakai Microsoft Office, Microsoft Project, Linux, and etc., juga bisa ditaruh di sini, penguasaan bahasa asing, penting nggak, penting banget, perusahaan kamu, multinational, kamu mau dikirim, mereka mau buka cabang di Brazil, eh, hanya kamu yang bisa bahasa Brazil, udah nggak ada pilihan lain, kamu yang dikirim, itu penting banget, bahasa apapun, yang kamu interested, go get it, karena kamu nggak tahu, opportunity apa yang ada di depan buat kamu, oke, tapi, yang aku bisa saranin, harus bisa bahasa Inggris, itu bukan nilai plus lagi ya, teman-teman, if I couldn't speak English, aku nggak ada di sini, bener ya, so, bahasa Inggris itu, udah mandatory saat ini, karena kita hidup di dunia global, yang di mana, aku sekarang, duduk di Bangalore, but I speak to you all, kamu, teman-teman, ada di Indonesia, ya kan, seperti itu, so, it's mandatory, bukan nilai plus lagi, jadi kalau teman-teman, masih terbata-bata, bahkan belum berani, mulailah, ambil step-step kecil, gimana caranya, teman-teman, udah mulai bisa, apakah mungkin belajar dari lagu, atau bikin status harus selalu bahasa Inggris, komitmen, itu harus udah dimulai dari sendiri, oke, so, pendidikan, nah, master degree, lihat ya, dia udah nggak tulis S1-nya nih, tapi, kalau kita S2, bikin S1, masih make sense, kalau kita S1, bikin D3-nya, masih make sense, S1 dan S1 masih make sense, tapi dia nggak tulis SD di mana, SMP di mana, ya kan, karena nggak relevan, sertifikasi is really needed, beberapa role, membutuhkan sertifikasi, kayak di security ya, security role, ada license, ada certification yang dibutuhkan untuk bisa jadi security, dan itu diterbitkan dari badan-badan tertentu, sama kayak dokter lah gitu ya, ada sertifikasi, ahli atau nggak, yang seperti itu, ini penting, lalu interest, penting nggak sih interest, penting banget, berarti menunjukkan apa, kamu sukanya apa, dan itu, kalau itu bisa link sama kemampuan kamu, itu bagus banget, misal hobi kamu fotografi, kamu apply sebagai fotografer, you are the best, berarti apa, kamu akan, do the job that you like, kamu akan melakukan hobi kamu, dan menetangkan uang, apa yang lebih enak dari situ, nggak ada lagi, end of the world, you are holidaying in your life forever, gitu ya, cari lagi, it's about adjusting, cari hobi, itu yang bisa mendukung job kamu, kalau bisa ya, kalau nggak juga nggak apa-apa, aku suka, suka olahraga ekstrim, I like diving, I like mountain climbing, nggak berhubungan sama air deh, tapi it's about guts, taking a risk, ya kan, taking a risk, so those kind of things, alright, so these are the format, kalau kamu punya pengalaman training, ikut workshop, perlu kamu taruh, yang sesuai dengan posisi yang akan kamu apply, right, cool, now, this is going to be the end, hanya tiga more slides, nah, little bit about me, saya pengalaman sebelas tahun, hampir 12 tahun tahun ini, kalau kamu lihat hanya dua halaman, page satu, page dua, ini yang tadi, ininya ya, trailernya, sneak peek, ini hanya intro, baru nanti di deep dive, oh, di Gojek udah, dua tahun, bla bla bla, dan segala macam, dan make sure mobile jelas, email jelas, LinkedIn-nya ada di sini, alright, I think that's, that's it, okay, now we're talking about real deal, teman-teman sekarang masih, masih kuliah, soon you're going to be first graduate, tapi bukan berarti, kamu gak bisa mempersiapkan CV, persiapkan dari sekarang, mungkin kamu mau punya side job, mungkin mau belajar, mulai kerja nih, sampingan, karena gue mau S2 ah, di luar negeri, gue mau nabung, do everything, okay, gimana caranya, supaya, kita kan belum punya pengalaman, Kak, masih kuliah, how do I create a great CV for first graduate, ada tiga poin, number one, highlight your achievement in college, jadi, proud dengan apa yang kamu capai, tuliskan itu di CV kamu, apakah itu kamu jadi ketua BEM, atau kamu mengurusi education, atau PR, itu harus ditulis, karena gak semua jadi PR, di Departemen Perusahaan Admin, hanya orang-orang yang mau bekerja, dan mau grow, atau pernah jadi top 20 Indonesian Idol, kenapa harus ditaruh, karena kamu menyisihkan banyak orang, and then, ada persistensi, ya kan, dan berarti kamu apa, sudah memanajikan stage, stage fear, kamu bisa tampil di stage besar, Indonesia semua lihat, yang kayak gitu, something yang memang, your achievement in your level, di masa kamu saat ini, masih kuliah, itu penting kamu tulis di situ, apakah itu debating, speech, design, olimpiade, atau teaching assistant, assistant dosen, aku assistant dosen, di tingkat ketiga, oke, aku, tadi ingat ya, waktu aku SMA, gak bisa bahasa Inggris, saya dari kampung kecil, waktu di kampung, saya belajar serius, tiap hari di purpose, open minded, speak up terus di kelas, meski ditertawakan sama teman, tapi that's what it takes, you build your gravity, aku masuk, top 15, national debate contest, oke, itu, waktu itu dikondak sama, Dek Dek Booth 2008, aku top 15 debating contest, waktu itu yang menang anak UI, but that's okay, aku top 10, not bad, 3 tahun belajar, bisa jadi top 15, right, you can do it also, alright, so highlight your achievement, nomor 2, get ahead, by having experience, apakah, jadi mahasiswa, menghambat kamu punya experience, aku rasa enggak, caranya apa, dengan ikut internship, take the part time job, misal kamu jadi barista di, Starbucks, memang saat ini, susah ya kondisi, karena, social distancing, lockdown di India, kita lockdown loh, karena, kasus, COVID tinggi di Indonesia, enggak lockdown, cuma social distancing, so go get the part time job, jadi, barista di Starbucks, bagus enggak, bagus banget, bagus banget, karena apa, kamu mempelajari, time management, ya kan, setiap, preparing satu, satu beverage, satu coffee, kan ada time yang harus dibutuhkan, ada line up people, and then you also have to have a people skill, hai kak, selamat pagi, mau apa, ya kan, dia udah pesan coffee, kamu bilang, cookiesnya kak enak, apa itu yang kamu pelajari di situ, promotion, marketing, people skill, kamu engage people, semua pengalaman itu, enggak ada yang sesia, oke, atau freelancing job, atau volunteer, kamu volunteer di masjid, lagi acara idul adha, kamu volunteer di gereja, atau volunteer di kampus, ada event, go, sign up yourself, expose yourself, experience banyak hal, intinya seperti itu, ya, sehingga kamu punya bahan untuk ditaruh, gitu, jadi teman-teman yang bilang, kak, aku enggak pernah magang, aku enggak pernah part time, aku enggak volunteer, this is the right time, oke, right, number three, involvement, perlu kamu taruh involvement kamu, berarti hanya berpartisipasi ya, enggak, enggak, dia enggak ikut, andil, berpartisipasi di seminar, kompetisi, event, itu perlu juga ditaruh, nah nanti, cara link-nya, apa yang penting kamu taruh di situ, bilang aja, di seminar ini aku belajar mengenai, marketing, mengenai PR, mengenai, branding, self-branding, sort of things, alright, so these three things, kalau kamu belum punya, this is the time for you to gain the experience, sehingga nanti ketika kamu first graduate, kamu udah ada model nih, selain jadi mahasiswa yang belajar teori, kamu juga udah ada practical experience, sehingga kamu stand out, lebih dari orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, yes, alright, so that's it, maaf kak Panca, yes, untuk pemaparan materi, sisa lima menit lagi ya kak, alright, perfect, thank you, this is the last one, so, terima kasih teman-teman, udah stay with me, this is the final slide, key takeout-nya apa, aku mau teman-teman, bawa empat hal ini, kita selesai dari sharing session, you take this four items, four points, nomor satu, write, aku ada typo, harusnya write, bukan writer, write a concise CV, that represents yourself on a strength, CV yang kamu tulis itu ingat, harus concise, concise artinya precise, singkat, padat, dan jelas, yang mewakili diri kamu, dan menonjolkan kebisaan kamu, your strength, jadi, apa yang bagus di kamu itu, kamu jual, CV itu kan jualan ya, bahwa, eh gue loh, best candidate untuk posisi ini, harus ada confident di situ, dan itu harus terbaca di CV, alright, number one, number two, highlight, experience, and achievement, highlight artinya, taruh di situ, highlight, bisa di bold, bisa di italic, bisa dikasih background, highlight your experience, achievement, sehingga HRD akan langsung, terini, apa, lab, akan tertuju ke situ, oh iya, dia pernah menang, debat, top ten loh, anak ini, pasti gak banyak, hanya 15 orang dari Indonesia, right, highlight yang, your strength, and achievement experience, number three, this is very important, adjust your profile to company needs, tadi udah kita bahas ya, berulang kali, aku ingatin lagi, ketika mereka mau nyari, polisi, kamu harus berani, ya kan, kalau mereka mencari analis, investigator, kamu harus detail, jadi di adjust, sehingga CV kamu menarik, dan cocok, kebanyakan experience aku, banyak profile-profile bagus, tapi kita butuh, bukan untuk posisi ini, seperti itu, number four, and this is very good, and this is very important, and this is very critical, get more opportunity, to do internship, right, karena, dengan punya exposure, di perusahaan itu, kamu akan belajar banyak ilmu, kamu belajar show up, show up artinya, kamu dress up, kamu bangun, mandi, pergi, ada action kan, dan kamu mengikuti, belajar dari orang-orang di perusahaan itu, and that is very good experience, and you have to do it now, okay, that's all, from me, be brave, take risk, nothing can substitute experience, jadilah berani, ambil resiko, tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman, dan pengalaman itu sangat personal, alright, questions, thank you all, that's all from me, back to MC, baik, terima kasih, Kak Panca, atas materi yang telah disampaikan, sangat informatif sekali, khususnya nih, buat teman-teman yang masih asing, dengan kata CV, dan di mau mulai gimana, dan juga tadi kita sudah mendengarkan, pemaparan materi, mengenai CV dari Kak Panca Nita, waktunya kita memasuki sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada, untuk peserta yang sudah mempersiapkan pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat, atau mengaktifkan mikrofonnya, oke, yuk yang mau nanya, untuk Kak Panca, kan Pak Panca Nita, ya, Nadia ya, tadi aku sudah share, aku sudah shortlist, ada question, aku sudah share ke, wait, sudah ada beberapa pertanyaan tadi, saat langsung, tadi aku share ke Mbak Gita Kirana, aku mau, there is a good question, thank you teman-teman, sudah ask me a great question, ada pertanyaan dari Deno, Poppy, Faiz, Catherine Puspa, Laula, sama Navila, can we show the question, atau maybe you can read, ya, pertama dari Deno, itu ada pertanyaan, I want a question, what difference both CV, and portal for Leomis, Nita, and normally, how patch better on CV, alright, good, awesome question, Deno, kayaknya Deno ini, can I call Deno, Deno, can you unmute yourself, and show your video, mungkin, kalau dia siap ya, kalau gak juga gak apa-apa, alright, so I assume, jadi portfolio itu artinya teman-teman, sekumpulan hasil kerja dia, right, biasanya berhubungan sama orang-orang yang kerja di kreatif, fotografer, designer, copywriter, content writer, community manager, dan lain sebagainya, nah, portfolio itu mau aparkan, apa aja, brand-brand yang udah dia pegang, dan hasil kerja dia, gitu ya, kalau kayak Herder gak punya portfolio, ya kan, dokter juga gak punya portfolio, but people in kreatif punya portfolio, so I suggest you to create two different file, nomor satu CV, satu lagi portfolio, portfolio itu bisa kamu taruh dalam bentuk PDF, video, or, jangan sedih, sekarang ada yang namanya Dribble, Behance, itu website untuk mengupload semua kerja kamu, atau you can just simply use Instagram, atau YouTube, jadi kamu share link, ketika kamu share aplikasi kamu, gak heavy, gak berat, karena-karena HRD gak punya waktu lihat dari, dari web, dari laptop, jadi dia, soal CV lagi waktu tenggangnya dia, dari HP, jadi, kalau terlalu berat, malah agak susah dia untuk lihat, dia skip, jadi make sure, create convenient for HRD, jadi mungkin kamu share link, ke portfolio kamu, yang di Dribble, Behance, atau di YouTube tersebut, oke Deno, it's a very great question, jangan di combine, but make it different, tapi di portfolio itu juga bisa create something, like brief introduction, kamu Deno, kamu graphic designer, hanya itu aja, di portfolio supaya gak lupa, oke, good, next question, oke, dari Deno apa ada tanggapan, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke next question, right, let's go ahead to next question, I think Deno have two questions, oke, yang kedua, di Deno, poppy Aristanti, in every experience we have, let's say organization experience, should we put unbreak explanation, about the organization on the CV? awesome, poppy, good question, it's a yes and no, artinya apa? if you see my profile, kalau kamu terlihat profile ku, udah gak ada spasi buat aku nulis apa itu Gojek, apa itu Bell, but ketika kamu masih start your career, kamu masih beginner, it's good to provide two liners, ya, paragraf singkat, kayak two liners, three liners, bahwa perusahaan ini bergerak di bilang apa, you can say, Timia Pharma is a pharmaceutical company, that creates, no, that produce, yang menghasilkan medisin, alat-alat kesehatan, dan juga menjual, right, memang bagus, ini bagus, extra effort, kamu bisa taruh itu, tapi jangan kamu chaplok, dari Google, ingat lagi, jangan hanya chaplok, it's your document, dan itu sangat penting, kamu refresh, refresh, di crystallize lagi, make it brief, dan mudah dimengerti, if there is space, good, you put it, kalau udah gak penting, dan semua tahu apa itu kimia pharma, gak perlu, oke, so depending on the needs, but for now, I think it's good to put, in your, generally, untuk kalian semuanya, itu penting untuk, create one, maximum three liners, of what the company is about, karena ketika udah masuk ke interview, HRD gak tahu semua perusahaan di dunia ini kan, jadi ketika dia lihat, oh kamu bekerja di perusahaan, cinta abadi, for example, dia akan tanya, oh ini perusahaannya bergerak, dibilang apa, nah itu bagus, bagus, kalau udah ada, quick explanation, oke, thank you Poppy, good question, hope it's answer your question, you're welcome, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, ada dari Faiz, halo kak, aku mau tanya, kan pengalaman mengikuti seminar, workshop juga beberapa, ditambahkan di CV, kira-kira seminar, atau kegiatan yang seperti apa, yang bisa dipilih, untuk dimasukkan ke CV, jika ada banyaknya seminar yang diikuti, terima kasih kak, alright, good question, dari Faiz ya, ya dari Faiz, oke, I think, tadi Faiz nanya ini, sebelum kita, masuk ke penjabaran, mengenai ini ya, so, basically Faiz, you will put experience, ikut seminar, training, workshop, yang sesuai sama, job yang kamu apply, tadi udah kita bahas ya, so, kamu apply sebagai, designer, kamu akan taruh, pengalaman workshop kamu, misal, mengenai font, layout designing, how to create a good branding, right, public speaking, kamu gak akan taruh lagi, training mengenai, personal brand, personal branding masuk sih, ke design, karena design is all about branding ya, so, itu caranya, lihat posisi yang kamu apply, sehingga kamu sort, pengalaman, magang, seminar, training, workshop yang kamu ikuti, udah langsung tersort out, alright, thank you Faiz, oke, makasih Faiz atas pertanyaannya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Nava, Hello Ka Pancha, I would like to ask a question, I've read somewhere, that it is better, to use plain design, for example, black and white, or Japanese style CV, rather than colorful ones, like we usually see nowadays, but some people said, it depends on which company, and position, my question is, how do we know, if a company, or a position, needs a plain design CV, or a colorful CV, thank you Ka Pancha, alright, good question, thank you Navi, I agree with you, simplicity is the best, kalian pernah denger, yang namanya Marie Kondoing, decluttering, decluttering, itu konsep yang sangat disukai, sama orang-orang Hollywood sekarang, mereka hidup simplicity, orang-orang Jepang kan, suka simplicity, if you go to their living room, simple banget, if you go to their bedroom, bahkan, tempat tidur mereka tuh, yang lipat, ya kan, kalau kalian suka nonton, film Korea, atau Jepang, so it's good, so basically, yang paling basic, yang paling aman, emang background putih, ya, yang paling aman, but as I mentioned before, you can do more, bisa, supaya nggak boring, kalau CV terlalu boring juga, kamu udah nggak punya personality disitu, aduh basic banget, gitu ya, dan kalau, isi dalam CV kamu itu, hanya plug, mahasiswa, SMA disini, itu aja informasinya, itu udah pasti nggak lulus, tidak ada pengalaman magang, segala macam, itu, dia akan turun di bawah, akan di ranking terbawah, oke, Nafi, white background, font, warna hanya hitam, menurut aku terlalu polis, itu simple, mungkin, in the case, kamu apply untuk BOMN, Pegawan Negeri, Japan, biasanya kayak gitu, so, again, kamu mikir ini posisi apa, kadang-kadang, kalau kita apply posisi BOMN, mereka punya format, sistem yang kita harus isikan, bahkan nggak masukin CV lagi, in that case, yang paling safe, yaitu, CV format biasa, tapi kalau itu, perusahaan swasta, kayak Gojek, yang udah go public, mereka udah melihat, beragam CV dari seluruh dunia, so, make sure your CV is, has something different, nggak cuma basic, harus udah more, ya, oke, Nafi, hope it's answering your question, next. Oke, terima kasih Nafi, atas pertanyaannya, next question, ada dari Ketain Puspa, halo Kak Panca, menurut Kak Panca pribadi, mencantumkan pengalaman, sebagai coach volunteer, misal sebagai Sunday school teacher, di CV yang diajukan, ke perusahaan, sebagai pekerja formal, apakah itu bernilai, saya terkejut, kalau ternyata, pengalaman seperti itu, juga bisa dimasukkan, terima kasih Kak. Ya, Katrin, Katrin Puspa, good question, thank you for that. Any kind of experience, perlu dicantumkan, pernah jadi, Sunday school teacher, very important, kenapa? Sunday school teacher, kamu, harus memiliki, public speaking yang bagus, kalau enggak, anak-anak lose interest, ya kan, di story-tel yang kamu sharing, dan kamu harus, sebelum Sunday school terjadi, malam sebelumnya, kamu udah prepare material, oh, nanti kita mau, nyanyiin lagu, A, B, C, D, mau bahas mengenai, story Abraham, dan, Sunday school itu, anak-anak kecil kan, sama aja kayak kamu, jadi guru, guru TK, dan make sure, anak-anak itu engage, enggak kabur, sana sini, dan stay with you, it requires skill, I think, it needs to be in your CV, karena, again, teman-teman, it's all about branding, it's all about, how do you make important, and how can you tell, what skill that you, you know, put in work, put in action, atau skill apa yang kamu pelajari, saat melakukan itu, tapi kalau kamu hanya tulis, Sunday school teacher, tapi enggak ada emphasis, kamu enggak tulis, one two liner, kenapa, apa yang kamu lakukan di situ, jadi terasa hambar, but when you create, you write Sunday school teacher, at this church, kamu akan kasih tahu, nomor satu, prepare material for Sunday school, prepare blah 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 blah, make sure the kids are engaged, now you have a point then, alright, cool, thanks next, terima kasih Catherine, atas pertanyaannya, kita next question, ada dari, Disa, halo Kak Panca, saya Disa ingin izin bertanya, menurut Kak Panca, apakah CV dengan bahasa Indonesia, kalah dilirik dibandingkan, dengan CV yang menggunakan bahasa Inggris, lalu jika kemampuan Inggris pelamar, masih kurang dan minim, lebih baik membuat CV berbahasa Indonesia, atau berbahasa Inggris, terima kasih Kak, oke, good question, keep it coming ya, aku lihat pertanyaan udah mulai, habis, right, lebih bagus CV bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, kalau kamu apply multinasional company, harus bahasa Inggris, karena, somehow, somewhat, seseorang di departemen itu, ada orang luar, benar ya, dan kalau CV kamu bagus, akan di forward ke orang yang membutuhkan, orang yang akan membuat decision, kalau CV kamu bahasa Indonesia, udah, masa mereka translate buat kamu gitu ya, so, again, ingat konteksnya, kamu harus pinter adjusting, addressing siapa yang kamu address, tapi kalau kamu mau apply, my suggestion, punya dua CV, right, nomor satu yang harus, CV bahasa Inggris, kita udah hidup di dunia global, dan Indonesia itu salah satu, negara tujuan teknologi, and e-commerce, saat ini di dunia, I'm talking about di dunia ya, jadi teman-teman, jangan kalah dalam perlombaan ini, take part of the growth, of the technology growth, Indonesia, Southeast Asia, itu sekarang jadi pusat e-commerce and technology in the world, oke, UK, US itu udah lewat masanya, sekarang Asia, Indonesia, so, CV harus bahasa Inggris, namun, bila kamu punya inspirasi mau jadi PNS, atau mau jadi dokter, atau, atau yang lain-lain lah ya, di BUMN, of course di BUMN itu, komisaris nggak ada orang luar, orang Indonesia semua, dan mereka biasanya, baby boomer, klasifikasinya mereka orang-orang yang tua kan, orang tua kita, kakek kita, mereka suka yang simple, nggak, akan susah memahami CV-CV yang ribet gitu, jadi, you have to tailor mate, siapa audience kamu, to be safe, have to, to format English and Indonesian, alright, next question is about, what if my English fluency, it's still, not so good, gimana cara tekelnya gitu ya, Nadia? iya, can you reread? apakah CV dengan bahasa Indonesia, kalah dilirik dibandingkan CV dengan bahasa Inggris, selalu, jika kemampuan English pelamar masih kurang dan minim, lebih baik membuat CV berbahasa Indonesia, atau berbahasa Inggris? oke, kalau pengalaman, right, doesn't matter, kalau, kalau bahasa Inggris fluency, kepastihan bahasa Inggris kamu masih rendah, atau masih beginner, jangan berkecil hati, tetap bikin bahasa Inggris konsistensi, itu showing, itu menunjukkan kamu ada effort untuk maju, oke, kalau kamu di-invite interview dan dikontak dalam bahasa Inggris, tetap pede, latihan di rumah, cari contoh-contoh pertanyaan yang akan ditanya, latihan di depan kaca, record yourself in your phone, jauh dalam bahasa Inggris, tapi gak terbata-bata, gak apa-apa, yang akan mereka hargai adalah effort kamu, tapi kah aksen aku, aksen jowo, gak apa-apa, itu khas kamu, that's your signature, oke, it's all about aksen, tapi kah aku gak pede, makanya latihan, the more you latihan, the more kamu bisa, right, so, CV bahasa Inggris akan lebih dilirik, dan bahasa Inggris benar, untuk perusahaan, public dan private, dan multinational, untuk BOMN, pasti bahasa Indonesia, kecuali kamu apply ke Bank Indonesia, yang di mana, isi-isinya semua, kayak Sri Mulyani, yang udah tamat dari Harvard, gitu ya, of course, they will also prefer bahasa Inggris, all right, so hopefully that's answering your question, do we still have more question, Nadia? Yeah, mungkin, satu atau dua pertanyaan lagi, baru kita mereview CV ya, Kak. All right, cool, just two more, ya? yang terakhir ada dari Fionita Widia, hai Kak Panca, aku pernah baca, ada perusahaan yang lebih melihat CV dengan ATS Friendly, bagaimana cara membuat ATS Friendly CV, dan apa yang membedakan dengan CV yang biasa kita lihat di internet, seperti yang Kakak kaparkan tadi? All right, very good question. ATS ya, what is my view on that? I think, this way, whatever require untuk, ATS system itu kan, mereka udah create kategori-kategori pertanyaan yang khusus, misal, untuk posisi ini kita butuh pengalaman 10 tahun, dan harus tambah dari misalnya major economy, karena mau jadi akuntan, ya kan, accounting. So, untuk create CV yang sesuai ATS, I would suggest, then, again, agak tricky sih question ini, karena apa? Di ATS, CV kamu akan sangat runut, ya kan, tidak ada flexibility di situ, jadi benar-benar nama, pengalaman, di mana aja, berapa tahun, education, seminar, that's it, nggak ada play around. I would suggest that, to go with the basic format, supaya ketika CV kamu masuk, ke sistem CV kamu, terbaca dengan baik. Oke, nah, kalau dalam kondisi ATS system, kamu fill up, ketik sendiri di website-nya mereka, kayak Jobstreet, LinkedIn, Caliber, atau, apa satu lagi ya, taruhlah Jobstreet, kamu mulai mendaftar diri kamu, make sure, tidak ada kolom, atau fitur yang kosong, for example, apakah kamu tambah dari, apa ya, basic question, do you have an experience, how many years experience you have in the Microsoft Excel, for example, ya kan, itu diminta kamu menulis berapa tahun experience, kamu nggak ada experience di situ, kamu bisa tulis NA, kalau tracking system itu, intinya dia akan mengenali, men-sortir profile-profile yang, basic information yang mereka tahu itu, kalau itu kosong, udah pasti ter-sort out, so make sure, supaya CV kamu masuk ke selective, semua fitur, atau pertanyaan yang dibutuhkan, kamu jangan kosong, bikin NA, atau tulis something, itu sih suggestion aku, oke, oke, akhir, ada dari, faithful pausta, greetings kapanca, saya mau bertanya, ada banyak lembaga pendidikan, yang menawarkan free course, yang menarik, sayangnya untuk mendapatkan sertifikatnya, membutuhkan dana yang tidak murah, bagi sebagian orang, lantas, jika kita memasukkan pengalaman kita, dari course yang kita ambil, di CV atau resume, kita tapi tanpa, tanpa menyertakan sertifikatnya, apa bisa ya kak? Yes, right, thank you, very unique name, faithful pausta, this is a very good question, thank you for bringing it out, karena I think it's good for everybody, ketika kamu present CV kamu, ya kan, kamu listing ikut seminar, training, workshop, kursus, bahasa Inggris di EF, what do you need to do, kamu hanya mencantumkan, ketika kirim CV, sertifikat nggak usah dimasukin, oke, so, ketika kamu lanjut, interview hiring, dia akan minta nanti, di step terakhir, boleh nggak provide copy, tapi ketika hanya meng-apply, do not, nggak perlu masukin semua, sertifikat-sertifikat, misal kamu attended 10 webinar, right, 10 workshop, CV kamu dan lampiran udah banyak banget, udah heavy, so avoid doing that, nggak usah di-submit, tapi mungkin yang bisa kamu submit, ketika nanti kamu udah graduate, transcript penting, tanda lulus penting, hanya dua ini, oke, surat lulus, graduation, transcript, hanya dua ini, CV, dan body email, jadi ada tiga ya, CV yang maksimum dua halaman, transcript, dan surat lulus, kamu masukin di satu file PDF, jadinya cuma dua, very simple, very clean, very sleek, all right, ketika kamu lulus, tanda tangan kontrak, dia bilang, eh nanti tolong bawa ya, bukti sertifikat ini, baru di-site kamu bawa, nah kecuali di awal, persyaratan udah dikasih tahu, tolong cantumkan, bla bla bla, nah kamu ikuti, oke, karena kan beda-beda perusahaan ya, tapi, bila itu tidak ada, tidak ada request untuk mencantumkan ABCD, don't do that, kamu kasih yang apa diminta, gitu, basicnya, right, Feife? Oke, sudah terjawab semua pertanyaannya, terima kasih, ada peserta yang sudah, bertanya kepada Kak Panca, baik, selanjutnya, dilakukan review, CV ya Kak? All right, ini punya kamu ya? Iya, punya aku Kak. All right, Nadia Dinda Kalista Salsabila, about me, now, wow, this is really good, about me, undergraduate, I think, about me, kamu delete, karena we know it's all about you, right? Now, ketika kamu hapus about me, secara desain lebih clean, lebih bagus, ada spasi dari nama ke brief summary kamu, ya kan? Undergrad student in Brawijaya University, majoring in library science, interested in research and archives, and responsible and hard work of person who likes to work in teams, and individually, and also have a strong desire to learn, and to succeed, to be succeed. so, ada grammatical error, who likes to work in the team background, in the team and individual background, who can work in a team, or individually, bisa bekerja dalam team, ataupun secara individual, right? I think you put titik di situ, individual. Baru kamu bikin, I have a very strong desire, to learn, and to success, to succeed. Okay? Awesome. Great one. You get the format, right? My feedback, formatnya right? Hanya work on the typo. Academic history. I think, boleh, nggak apa-apa. Kalau aku jadi kamu, kayaknya, anyway, this is okay, ini preferences ya, bisa get in touch pertama, bisa akademik pertama. Academic, nah, Brawijaya harus di atas. Tadi kan kita udah pelajari order ya. Jadi education di atas, high school di bawah. Lalu, get in touch, mobile. Nah, kalau boleh, ke kanan aja mobile, langsung ke kanan, emailnya, ke kanan, LinkedIn di kanan, address, Raumangun, Jakarta Timur. Oke, nggak usah detail. Tadi kita udah discuss ya, itu untuk geosecurity in the long term. Oke. Terus, menurut aku, font yang di kiri ini, Academic History, kamu bikin satu font aja. Kan mobile, nomornya lebih kecil kan? Email, email kamu lebih kecil. LinkedIn di bawahnya lebih kecil. Itu sama ina aja semuanya. Oke, Kak. Right? Jadi, secara format akan lebih enak. Nanti you choose, save ini bikin yang baru. Kamu akan lihat sebagus apa. Karena, menurut aku terlalu konten, harus ada space in between, jadi enak dilihat secara overall look. skill Microsoft, Google Sheet, managing document, good communication, file archiving, multitasking, teamwork, very good. I think this is good. Google Sheet, you can take out, karena itu udah masuk di MS Office. Yeah? Yeah. Good communication skill, right. Language spoken, Indonesian, and English, very good. Organisational experience, staff of research department, this is very good. Ini, ini bagus banget. orang, jadi, aku sebagai interviewer, I know, that you have done extra mile, dan kamu terpilih, jadi staff research department. Dan, kamu juga nurus di sini, organizer of breaking news. Organizer of breaking news. What do you mean here? How is detail? Yeah, jadi, ada acara, yang saya pegang, namanya Superman, berbentuk, live Instagram. Jadi, diskusi online, tapi, lapangnya Instagram, Kak. Alright. berarti kamu harus tulis, organizer of breaking news event. Jadi, jelas, breaking news itu artinya kan, kabar terbaru. Apa ini? Kamu bilang aja, event or, apa ya, memang event ya, atau account. Organizer of account, for this one, called breaking news. Kamu bisa bikin dalam kurung, breaking news, account or event. Jadi, lebih detail. intinya kan, jangan ambigu. Ketika aku mau baca CV kamu, bayangkan kamu gak ada di call ini, I understand what you are doing. Alright. Be responsible. Jangan pakai be responsible aja. Responsible for, the running of a program called Superman. Oke, oke. Kamu jelasin poin kedua ke yang pertama, ya kan? Satu poin aja, kamu bikin organizer of, breaking news event, baru di bawahnya. gak usah pakai pointer, tapi breakdown ke bawah. Responsibility, apa? Making sure, the running of the program, right? It is airing online. Via Zoom, atau kamu kasih tau, via Zoom, Instagram, channelnya kasih tau, jadi lebih detail kan. Oh ya, I know what it means about. Berarti dia host, live Instagram. But very good. Volunteer experience, staff of creative division, student form Jakarta in Malang, create mascot costume, create an event plan strategy, very good. Hore Cup 2019 to 2020. Right, yang terbaru di sini, nah, oke. Now you can spot the mistake, Harusnya, yang organizing committee admission itu di atas. Oke, jadi yang terbaru sama yang terakhir. But, your CV is very good, nilai 80 dari 100. Yay! Terima kasih Kak Panca, sudah mau merivis. Hanya satu halaman ya? Iya, satu halaman. 85 dari 100. Terima kasih Kak. selamat menikmati. Oke, Ahmad Arief Widodo, mahasiswa Bahasa Indonesia ya. Profile. Right. Nih, teman-teman, aku mau tanya dulu. the first thing I spot, Arief, sekarang, aku fokus ke yang biru, dan kontras ke background foto kamu yang merah. And this is quite not good, karena kalau kamu lihat background di kanan semua putih, seolah-olah, tidak ada border di kiri. Ya kan? Di kiri, di sebelah profil. So, find a better, I think, background, background yang atas, kalau boleh, I just call out, belum ada suggestion, background-nya terlalu kontras sama foto. Number two, fotonya, menurut aku terlalu kaku, kalau boleh cari yang agak semi-formal. Right? CV itu nggak harus kaku loh. Foto itu nggak harus kaku. Ini kan foto studio ya. Find foto yang ada di HP kamu, di mana kamu merasa kamu paling ganteng di saat itu, dan bukan selfie, kamu adjust, bikin round. Tadi CV-nya Nabila, profilnya round. Ya kan? Jadi lebih enak tuh. Kohesi. Kohesi, overall look-nya bagus. Jangan bikin square begini. Oke? That's not the back. Profile. Nggak perlu ada kata-kata, perkenalkan nama saya. Karena ini harus straight forward. Kamu nggak ada di situ. All right? So you can, dan nama kamu udah ada di atas. Ahmad Arief. Itu menjadi repetisi. Artinya redundant. Oke, Arief. So, kamu delete perkenalkan nama saya, kamu akan bilang, saya adalah mahasiswa. Jangan merupakan. Saya adalah mahasiswa. I'm a student in ilmu perpustakaan berwijaya. Now, this is very good. Di part saya memiliki ketertarikan terhadap pasar muda, that is very good. So, memulai dari, I'm a student, ya kan? Saya mahasiswa di ilmu perpustakaan, dan saya memiliki ketertarikan di bidang dan mampu bekerja secara tinggi. That is very good. So, kamu buang dari perkenalan sampai, perkenalan saja, karena sudah ada di atas. All right? Good one. Hard skill. Microsoft. Digital marketing. Hypertext. Oh, oke. HTML. Bagus. Getting style. CSS. Wow. Trading. Pemula. Well, actually, Arief, hard skill kamu sangat bagus. This is very good. Okay. Put more. And I think font yang kamu pakai terlalu kecil. Kalau kamu lihat ya, header kamu, nama kamu yang di atas itu bagus. Ahmad, Arief, Widodo. Dalam kurung bisa kamu bikin nama panggilan kamu apa? Karena aku nggak tahu kamu dipanggil Ahmad atau Arief. Misal kamu dipanggil Dodo. Bikin dalam kurung Arief atau Ahmad atau Dodo. So, font, content terlalu kecil menurut aku. Kayaknya ini 10. Make it 12 or 11. Right? Hard skill is good. Profile kamu sunting lagi. Soft skill, berpikir kritis, critical analytic, bagus. Mengakses, menganalisa informasi. You don't have to put that. Everybody know how to access informasi. Ya kan? Mengakses dan menganalisa informasi. Orang tinggal go ke Google. All right? Atau search in the other file. Itu nggak usah bikin. High curiosity, bagus. Kepemimpinan leadership skill, bagus. Tapi, the tricky things here. Ketika kamu tulis kata leadership, nanti pas di interview, ketika ditanya, can you share in which event, atau kapan kamu menerapkan atau menggunakan skill kepemimpinan kamu. Kamu akan bilang, oh, I was the chief of BEM. Nah, itu bagus. Kalau tidak ada, dan jangan taruh. Berarti kamu nggak bisa justify. Kamu nggak bisa verifikasi hal tersebut. gitu ya, brief. Kerjasama, teamwork, management waktu, time management, really good. So, you remove, mengakses dan menganalisa informasi, and kepemimpinan. Make sure you have data to backup, otherwise, keep it there, otherwise, take out. Social media, important nggak untuk ditaruh? Nah, ini tadi yang kayak Nadia lupa. Nadia, it's good for you to submit your social media. Yes. Tapi, ada tricky thing. When you put your social media in your profile, make sure content kamu bagus. Artinya, bukan berarti jadi fake ya. Artinya, kamu nggak ada hate speech di situ, nggak ada self-destructive image, nggak ada yang Sarah, kamu membahas hal-hal yang sensitif. Curate lah social media kamu, di mana itu menjadi tools yang mempromosikan diri kamu, mempromosikan kegiatan kamu, apa yang kamu good at, kamu aktivitas di kampus apa, kamu ikut dalam ini apa, bukannya malah kamu lagi stress, kamu taruh muka kamu yang gimana-gimana gitu. So, when you put your social media, it's good. Jadi, ada window untuk si HRD melihat, oh dia di luar profesionalisme, orang kayak gimana sih, itu bagus juga. Hari gini HRD melihat social media. Jangan-jangan, kamu pernah, misal, hate speech sama presiden atau siapa, itu kan nggak penting ya. Itu ada beberapa personal thoughts yang bagus hanya untuk didiskusiin secara pribadi atau hanya di pikiran sendiri. gitu ya. So, dan remember, teman-teman, social jejak, social media itu nggak pernah hilang. Alright, so be careful what do you want to put out there, but it's good to put it here. Good one, Arief. Biodata, tempat tanggal lahir, oke. Nah, oke, udah kita spot ya, agama nggak penting. Alamat, kamu cuma bilang aja, Kanigoro, Kebupatan Berita. That's it. Berita nggak usah, email, jenis kelamin, aku tahu kamu laki-laki dari foto. Nggak usah. Oke, gender nggak perlu. Kecuali kamu nggak bikin foto, nama kamu, Dian, Dian itu bisa perempuan, bisa wanita, kan? Bisa perempuan atau laki-laki. Nah, kamu bisa identifikan. But, you have your photo, no need to say that. Jadi, kamu udah save space. Erase the religion, erase detail address, hanya bikin Kanigoro, jenis kelamin juga dihapus. All right? That's it. Reward pendidikan. Universitas Brawija, very good. This is very good. Wow, 3,7. Good job, Arief. Pengalaman Organisasi Staff Social Movement Investor Saham YSB. Oke. I think this is too texty, artinya too wordy, terlalu banyak wordy, harus ada header dulu. Misal, Staff Social Movement Add, saham pemula, titik, baru ke bawah. Baru, responsibility-nya apa? ya, jangan bikin deskripsi, responsibility. All right? So, make sure ada header untuk tahu ini apa, itu kategori apa, baru ke bawah. Lalu, Staff External, Himpunan Mahasiswa, oke, this is good. All right. All right, good, order-nya sesuai, sertifikasi, Google Ads, pengukuran penyelenggara, very good, very good. Nah, ini skill yang bagus banget, yang Arief punya. Good job. I think, ke Arief, lebih kepada whole design, font terlalu kecil, sama beberapa informasi yang two details, dan gak berpengaruh kepada role yang akan kamu apply. Kita gak di apply, kita gak di hire gara-gara kita muslim, kita gak di hire gara-gara kita laki-laki. Ya kan? Laki-laki, perempuan, Islam, Buddha, Kristen, semua have the same opportunity, selama apa? Kamu capable, kamu punya skill, kamu punya kemauan. Alright, next. Oke, Kak Panca, karena terbatas sedurasi, mungkin ini sipit akhir yang di review, Kak. Alright, good. Oh, okay. Nafilah, Dias, Rahmadillah. Okay, first of all, first thing I see, foto. Okay, foto memakan 20% dari semua halaman. Fotonya terlalu besar, and also, jangan yang berpangku tangan, tadi udah ada guidelines ya. So, make sure your friends take your photo. Ini menurut aku, ini selfie. selfie is not good to provide. Karena ini personal, ini archive ya, personal RC pribadi. So, find a, replace the photo. This is beautiful, love you, tapi it's too personal. First photo, then it's too big. Secondly, design-wise is bagus, aku suka warnanya, soft. Fontnya, banyak banget. Fontnya banyak banget. kamu pakai kalibri, di atas kamu pakai yang keriting. Nama, kalau boleh, nama kamu pakai satu phone aja, jangan ada dua. Okay? So, that's about it. Number, nah, untuk si profile pribadi ini, kamu bisa bikin personal details. Baru nanti ke yang detail ini. Spasinya juga terlalu banyak. Oke, Rahmadillah, spicy di personal information, di bawah foto kamu, itu terlalu besar. Konsistensi spicy dari seluruh konten harus sama. Kalau kamu lihat di sebelah, in the right side hands, kamu pakai font yang sangat kecil, while on the left side, itu font besar, spasinya juga besar. Jadi, ingat konsistensi, font choices, font hanya bisa dua, di satu halaman. All right? terlalu banyak space di sebelah kanan, dari section atas, dan bawah, dan selanjutnya. Nah, caranya untuk mengurangi space ini terlalu banyak kosong, increase the font. Ini untuk design dulu ya. So, personal profile. Personal profile, tadi judul itu masuk ke kiri ya. Ini lebih kepada summary. I'm a passionate student of library of information, with huge interest in literature, fluent in both bahasa Indonesia. English, fast learner, how to work in high-tense environment, and always seek for new experiences and opportunity. Very good. This is very precise. Cuman yang aku akan tanyakan, high-tense environment. What do you mean by that? Ya kan? Kalau kamu bisa justify, again, it's very good. English is very good. Tidak ada typo di sini. good job, Ramadila, education. Nah, harus yang terkini sama yang belakang ya. undergraduate program library in Brawijaya, baru SMA Tanggerang Selatan. Organisasi experience, I think organizational bisa, okay, secara struktur, tidak apa-apa. Tapi if I were you, volunteer, other experience come first, organization paling bawah. and what missing here adalah skill kamu. I know you can speak very well English, put it there. Section skills, tadi Nadia, Arief punya, Navilah nggak punya. You have to add that. Ketika kamu udah sunting yang sebelah kiri, dan ini kamu perbaiki font-nya, akan bisa ambil space di situ. Anyhow, however you want it, skill perlu kamu taruh, training, dan workshop yang sudah kamu punya, taruh juga. But otherwise, volunteer experience dari tahun juga nggak apa-apa. Tahun dulu baru apa itu, staff division. Nah, Arief, you have a good example from here. Lihat punya Ramadila, volunteer experience, ini bagus banget tahun 2020, staff of event division. Judul dulu baru di bawah. Dia jelaskan apa itu. This is a good example. Other experience, MC, guest lecturer, this is very good. Very good. I think you just say, experience, nggak usah other experience. Experience, and then this is very good experience. It should come first, okay? Experience, volunteering experience, volunteering experience, baru organization, dan skill. Content-wise, very powerful. Navilla, design, fotonya di paling atas. That's it. Jangan selfie, and make sure consistency in font and space, but very strong profile. Three of you. All right. That's it. Okay. Sudah. Ini CV terakhir ya, Kak. Oh, tadi ada kesalahan. Oke. CV sudah di-review, dan kita juga telah, sudah mendengarkan, pemaparan materi dari Kak Panca. Semoga, apa yang telah disampaikan oleh Kak Panca, dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih ya Kak Panca, atas, hari ini, sudah mau sharing-sharing, seputar CV. Terima kasih, Kak. Thanks for having me. Teman-teman sudah tahu, how to create a good CV, fatality apa yang bisa di-avoid. So, after this call, after this session, whenever you got time, go back to your laptop, your resume, adjust your resume, and now you have a good CV. Langsung action. Oke. Semoga sharing hari ini berguna, buat teman-teman. And, yeah, good luck to all of you.